Mohamadu Sikipilar Akhir sekitar 25 tahun lalu kalau gak salah Dan punya 16 saudara dan kebetulan saya anak paling kecil Cuma punya 2 orang tua, ibu dan ayah, papa dan ibu Dan punya hobi yang kalian semua tau lah kalau disimin bola Nonton Terus nonton baca buku Apalagi ya Dan orang udah banyak yang tau sih Cita-cita saya dulu emang jadi pemain bola Cuma yang gak kesampean dan Tuhan memang menggariskan Bahwa saya harus menjadi seorang yang terpenuh alhamdulillah Ini gak seperti yang kalian lihat sekarang Ya gini lah Rizky Biar Sesuatu yang seperti orang tau Dimana saya Ya di luar kamera, di depan kameranya Masa begini anaknya gitu, gak bercanda Ya bisa di luar Ya gue kan emang seorang anak perantauan Gue dari Medan Yang ingin berkarir di Jakarta Tapi niat awal sebelum itu sih gue emang kuliah sih tadinya Cuma setelah gue kerja gue agak malas untuk kuliah Karena udah tau caribut ya Dan emang Dan emang Awalnya gue berkarir itu dengan model Dimana gue saat itu masih sekolah Masih sekolah Tapi karena emang Tapi saat gue ikut model Gue sempet ikut kontes model di Jakarta gitu Di salah satu tabloid Coverboy itu Anjay Ya jadi gue sekolah Jakarta Medan, Medan Jakarta, Medan Jakarta gitu Tapi karena emang gue belum bisa stay masih sekolah Ya gue gak fokusin Tapi setelah gue tamat sekolah Gue ke Jakarta Yang tadi niatnya untuk Ya sambilan lah Niatnya untuk kuliah Ingin kerja juga Tapi lama-lama jadi kuliah gue malah gak gue lakuin Jadi malah fokus berkarir gitu Mulai syuting-syuting Dan akhirnya dapet Ke Jakarta itu 2013 Tapi pertama kali Dapet kesempatan syuting itu 2014 Gue sih selalu support Apapun yang gue lakuin Selagi itu baik menurut gue Dan ya Ini kok berat banget kayak operan hari ini ya Buat kayak sekedar banget Ya orang tua sih selalu support gitu ya Begitu gue bilang Gue pengen berkarir nih Ya udah orang tua support yaudah Hati-hati ya pergaulannya Paling orang tua selalu kasih nasihat Terus lagi gue berkarir sendiri Dan gue Emang tinggal sendiri juga kan Cuman 6 bulan doang sih sempet Gue awal-awal di Jakarta itu tinggal dengan Kakaknya ibu Malah gue dulu Dulu gue masih inget tuh SMP gue sempet di Gue lagu-lagu dengan teman-teman dengan Lar lo eh Ki Ya itulah Ki Lar lo cocok ya jadi Apa jadi artis ya Lo Banyak ngomong banyak gaya kan temen gue Karena gue nunggu emos Kok full itu so-so-an-so ini kan Berpose gitu Kayak model gitu kan Terus Ya muka gue emang Ya bukan semuanya ganteng sendiri dibanding temen-temen yang lain Mungkin karena temen-temen gue kurang ganteng aja Iya Gue ganteng lagi Ganteng-ganteng karena gue di lingkuannya gak ganteng gitu Gak Gak jadi temen-temen gue pada bilang Temen-temen gue pecah-pecandain Lo ganteng lo gitu Dan unik ya lucunya Gue dulu Sering pura-pura sakit Jadi gue Maaf ya ibu urusin saya Saya pura-pura sakit dulu Jadi gue pura sakit acting sakit gue Supaya gue bisa pulang Gue malas belajar nih kan Gila Aktingnya ini cocok jadi artis nih gitu Entah itu doa atau apa ya Dan suatu saat Dan Wandi 2008-2009 itu Dan ternyata Gak ada yang nyangka 10 tahun kemudian Omongan temen gue yang cuma berupa Ledekan kan tadinya Bisa kenyataan gitu Gue bisa acting Akhirnya bisa benar-benar jadi acting Atau Artis yang ber-acting secara profesional Gitu kan ayatnya Gue masih ngerti ini Ini gue bawain ini sesuatu yang gue bawain spontan gue Jadi temen-temen gue emang sering gitu loh Kayak gue pura-pura acting Gila acting pura-pura sakitnya Dapet banget, melas banget gitu Jadi makanya gue di izinin pulang Karena gue keliatan sakit Gila Gila